Intro Kedatangan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang pertama mendaftar ke KPU Kabupaten Pasaman disambut oleh Ketua KPU beserta Komisioner dan Sekretariat KPU Pasaman dengan menerapkan protokol kesehatan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sebelum memasuki ruangan pendaftaran kepada pasangan calon dan partai pengusung diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta pemeriksaan suh tubuh oleh petugas dan menggunakan sarung tangan. Serta untuk pasangan dan pengusung serta simpatisan yang akan memasuki ruangan pendaftaran juga dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. KPU Pasaman hanya memperbolehkan pasangan calon beserta istri dan ketua beserta sekretaris partai pengusung ditambah dua orang LO di dalam ruangan pendaftar, sedangkan simpatisan dan masyarakat pendukung berada di luar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Rodi Andermi, Ketua KPU Kabupaten Pasaman, mengatakan kedatangan calon bupati dan laki bupati Pasaman mendaftar ke KPU diusung oleh delapan partai politik dengan 29 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Pasaman. Dalam pendaftaran ada dua persyaratan yang harus dilengkapi oleh pasangan calon, syarat pencalonan serta syarat calon. Untuk pendaftaran, yaitu kumil yang dibawa terpada dua, syarat pencalonan dan syarat calon. Kemudian, berdasarkan penelitian kami, yang paling syarat itu adalah syarat pencalonan. Dari syarat pencalonan, berdasarkan penelitian tadi, semuanya melengkapi dan sah. Kemudian, kait dengan syarat calon, ini belum kita lakukan perifikasi. Setelah kita lakukan perifikasi, jika syarat calon ada yang belum memenuhi syarat atau belum lengkap, nanti ada masa perbaikan. Nah, untuk pendaftaran hari ini, dari dokumen yang dibawa, maka kami dikatakan PKPU menyatakan pendaftarannya diberima. KPU Kabupaten Pasaman juga menyampaikan kepada Awad Media untuk dapat menyampaikan istilah kepada masyarakat bahwa pada PKPU hanya ada istilah kolom kosong, bukan kotak kosong. Jika nantinya satu pasangan calon yang mendaftar pada Pilkada Serentak Kabupaten Pasaman 2020. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Ari Yohanas, TVRI Sumatera Barat.